Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, Kesebangunan pada Segitiga. Ini part kedua. Untuk part kedua ini, Bahasanya kita fokuskan pada rumus-rumus. Oke, perhatikan. Ini ada sebuah segitiga sembarang. Misalkan kita beri nama Segitiga ABC. Selanjutnya, Di dalam Segitiga ABC ini, Kita bikin sebuah garis. Kita misalkan, Garis ini garis DE. Garis DE dibikin sejajar dengan garis AB. Nah, sekarang, Sudah ada dua buah segitiga. Yaitu, Yang pertama, Segitiga ABC. Dan yang kedua, Segitiga DEC. Oke, agar lebih jelas, Gambar ini, Kita copy paste di sini. Nah, Segitiga yang ini, Kita pertahankan. Kemudian segitiga yang ini, Kita gunakan untuk memperlihatkan, Terdapat dua buah segitiga. Perhatikan. Nah, Segitiga DEC, Sudah kita pisahkan, Dari segitiga ABC. Jika dua segitiga ini kita gabung kembali, Maka akan menjadi seperti ini. Oke? Oke, selanjutnya, Kita akan buktikan, Apakah dua segitiga ini, Sebangun, Atau bukan? Ingat kembali materi sebelumnya, Kesebangunan pada segitiga, Part 1, Yang membahas, Konsep dan syarat-syarat, Kesebangunan pada segitiga. Bahwa, Dua segitiga, Sudah dikatakan sebangun, Jika, Terdapat, Dua pasang sudut yang bersesuaian, Senilai, Atau sama besar. Kata kuncinya, Dua pasang sudut yang bersesuaian, Sama besar. Nah, Mana pasangan sudut yang bersesuaian? Perhatikan, Sudut A, Itu bersesuaian dengan sudut D. Oke? Kalau pada gambar ini, Ini sudut A, Ini sudut D. Pasangan berikutnya, Yang bersesuaian yaitu, Sudut B, Bersesuaian dengan sudut E. Oke? Kalau pada gambar yang ini, Ini sudut B, Ini sudut E. Selanjutnya, Pasangan sudut yang bersesuaian yaitu, Sudut C, Yang ini bersesuaian dengan sudut C yang ini. Ingat tadi, Dua pasang sudut yang bersesuaian senilai atau sama besar. Jadi sudut A harus sama besar dengan sudut D. Kemudian sudut B harus sama besar dengan sudut E. Nah, Apakah dua pasang sudut yang bersesuaian itu senilai atau sama besar? Jawabannya, Tentu senilai atau sama besar. Perhatikan gambar ini. Sudut A sudah pasti sama besar dengan sudut D. Karena garis D itu sejajar dengan garis AB. Ingat kembali materi mengenal sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ingat kembali ya materi itu. Kalau yang belum paham, Kakak taruh link videonya dalam deskripsi. Sudut A dan sudut D itu sehadap nilainya sama besar. Begitu juga dengan sudut B dan sudut E juga sehadap nilainya sama besar. Oke, jadi sudah bisa kita pastikan Dua segitiga ini sebangun. Oke? Oke, selanjutnya Pada segitiga sebangun berlaku Perbandingan panjang ketiga pasang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, sekarang sudah ada lagi Perbandingan panjang ketiga pasang sisi yang bersesuaian. Manakah pasangan sisi yang bersesuaian? Perhatikan Sisi AC itu bersesuaian dengan sisi DC. Oke, kalau pada gambar ini Sisi AC bersesuaian dengan sisi DC. Oke, selanjutnya Sisi CB itu bersesuaian dengan sisi CE. Oke, Berikut Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi DE. Nah, jika kita bandingkan Maka Perbandingan panjang ketiga pasang sisi yang bersesuaian ini Harus senilai Karena Tadi Karena dia Sebangun Oke Oke, sekarang kita bandingkan saja di atas ini Perbandingan yang pertama kita ambil Sisi CD Berbanding sisi CA Oke, kita bandingkan di atas ini Oke, CD berbanding CA Sama dengan Sisi CE berbanding CB Oke, kita bandingkan di atas ini CE berbanding CB Kemudian sama dengan Sisi DE berbanding AB Oke Nanti Jika ada yang bikin terbalik Misalkan dibikin CA per CD Yang ini dibikin CB per CE Dan yang ini dibikin AB per DE Jika dibalik semua Oke Itu juga boleh Oke Selanjutnya Panjang tiap garis pada gambar ini Kita beri nilai dalam bentuk variabel Oke, misalkan Garis CD Oke, garis ini ya Misalkan Diberi nilai P Kemudian garis DA atau AD Kita beri nilai R Begitu juga dengan garis yang lainnya Kita beri nilai dalam bentuk variabel Oke Oke Garis DE Kita beri nilai A Kemudian garis AB Panjangnya Bernilai B Kemudian garis CE Panjangnya Bernilai Ki Garis EB Atau BE Panjangnya Bernilai S Nah Nilai-nilai ini Kita masukkan ke dalam Perbandingan ini Oke Oke Pertama CD per CA Atau CD berbanding CA CD Di sini Di sini Panjang CD Oke ini CD Panjangnya P Kita masukkan ke sini P Per Kemudian CA Ini CA Panjang CA tentu P ditambah R Di sini P ditambah R Sama dengan Sama dengan Kemudian CE Per CB Atau CE Berbanding CB CE Ini dia CE Oke CE Panjangnya Ki Kita masukkan ke sini Ki Per CB CB Ini dia CB CB Panjang CB Tentu Ki Ditambah S Di sini Ki Ditambah S Sama dengan Kemudian DE Per AB Atau DE Berbanding AB DE Ini dia DE Panjang DE A Kita masukkan ke sini A Per AB AB Ini dia AB Panjang AB Yaitu B Di sini B Oke Kita sudah dapatkan Nilai perbandingannya Dalam bentuk Variabel Selanjutnya Untuk mendapatkan Rumus baru Kita ambil P Per P Tambah R Sama dengan Ki Per Ki Tambah S Oke Kita tuliskan ulang di sini P Per P Ditambah R Sama dengan Ki Per Ki Ditambah S Selanjutnya Persamaan ini Kita kali silang Oke P Kita kalikan Ke Ki Tambah S Kemudian P Tambah R Kita kalikan Dengan Ki Oke Kita kalikan P Kali Ki Tambah S P Kali Ki Kita peroleh P Ki Kemudian Ditambah P Kali S PS Sama dengan Selanjutnya Kita kalikan P Tambah R Kali Ki P Kali Ki P Ki Kemudian Ditambah R Kali Ki R Ki Atau Ki R Oke Kita mendapatkan Persamaan P Ki Ditambah PS Sama dengan P Ki Ditambah Ki R Perhatikan Ini ada P Ki Ini juga Ada P Ki Ingat Pada Persamaan Kita boleh Mengurangkan Atau Menambahkan Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Dengan Angka Atau Pariabel Yang Sama Oke Nah Jika Ruas Kiri Kita Kurangkan Dengan P Ki Dan Ruas Kanan Kita Kurangkan Dengan P Ki Maka Ruas Kiri Yang Tersisa Tentu Tinggal PS Ruas Kanan Yang Tersisa Tentu Tinggal Kir Oke Kita Tuliskan Disini PS Sama Dengan Kir Nah Dari Sini Kita Bisa Mengubahnya Menjadi Kita Sambung Dimana Disini Aja Kita Tulis Ulang PS Sama Dengan Kir Bikin Persatu Ini Persatu Selanjutnya P Ini Tetap Per Sama Dengan Nah Bikin Per Disini Kita Pertahankan P Disini Kita Pertahankan Ki S Yang Ada Di Ruas Kiri Kita Pindahkan Ke Ruas Kanan Ini Perkalian Kalau Perkalian P S Kalau Perkalian Pindah Ruas Maka Posisinya Berpindah Dari Atas Pindah Ke Bawah Jadi S Pindah Ke Bawah Disini Oke Ini Yang Kita Pertahankan Ki Untuk R Kita Pindahkan Ada Di Ruas Kanan Kita Pindahkan Ke Ruas Kiri Posisinya Di Atas Kalau Pindah Ruas Maka Posisinya Juga Dipindahkan Ke Bawah Oke R Di Atas Pindah Ke Bawah Disini Oke Ini Persamaan Baru Yang Kita Dapatkan Yaitu P Per R Sama Dengan Ki Per S Oke Atau Bisa Juga Perhatikan P Kita Pertahankan Per Sama Dengan Yang Di Ruas Kanan Yang Kita Pertahankan R R Per Kemudian S Yang Ini Yang Di Ruas Kiri Kita Pindahkan Ke Ruas Kanan Pindah Ke Bawah Kemudian Yang Ini R Kita Pertahankan Ki Yang Ada Di Ruas Kanan Kita Pindahkan Ke Ruas Kiri Posisinya Jadi Di Bawah Oke Nah Sekarang Kita Sudah Mendapatkan Dua Persamaan Baru Yaitu P Per R Sama Dengan Ki Per S Perhatikan Di Sini P Per R Pada gambar Ini Itu Sama Dengan Ki Per S Oke Selanjutnya Persamaan Persamaan Lain P Per Ki Sama Dengan R Per S Disini P Per Ki Sama Dengan R Per S Kalau Melihat Gambar Itu Kita Ingat Rumusnya Akan Lebih Lama Perhatikan Ya Oke Jadi Yang harus Kita Ingat Ini Rumus Dasarnya CD Per CA Sama Dengan CE Per CB Sama Dengan DE Per AB Oke Ini Rumus Dasarnya Kemudian Perumusan Dalam Bentuk Variabel Ini Oke Selanjutnya Ada Adek Juga Harus Ingat Rumus Yang Ini Dan Rumus Yang Ini Oke Oke Nanti Untuk Contoh Perhitungan Akan Ada Pada Materi Kesebangunan Pada Segitiga Part 3 Nanti Kalau Sudah Selesai Link Videonya Kakak Taruh Dalam Deskripsi Oke Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai